Halo semuanya kita jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengubah angka menjadi teks terbilang tanpa menggunakan plugin jadi pada video sebelumnya saya sudah pernah upload video tutorial tentang cara mengubah angka menjadi teks terbilang tapi disana saya menggunakan plugin jadi kita harus terlebih dahulu menginstal pluginnya teman-teman bisa lihat link videonya di atas ya nah kali ini kita akan coba untuk mengubah angka menjadi teks terbilang tapi tanpa menggunakan plugin nah disini saya menggunakan rumus excel untuk rumus excelnya saya sudah siapkan dalam bentuk file teks file notepad jadi kita double klik saja nanti akan muncul seperti ini bagi teman-teman yang membutuhkan filenya atau rumus ini silakan teman-teman download saja link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video nah cara menggunakan rumus ini adalah kita lihat ya disini selenya adalah A1 jadi rumus ini hanya berlaku jika angka yang akan kita ubah menjadi terbilang itu berada di sel A1 nah nantinya kalau misalnya teman-teman mau mengubah angka menjadi terbilang tapi angkanya berada di sel selain A1 tinggal ganti saja semua kata A1 yang ada di rumus ini menjadi sel yang akan kita ubah untuk lebih jelasnya kita coba saja ya ini saya minimize nah kita langsung coba misalnya disini saya ketikan 123.000 saya tambahkan koma style ya klik disini di selenya kemudian klik icon koma style maksudnya agar ada pemisah ribuan jadi pemisah ribuannya jangan diketikan ya misalnya 123.000 jangan seperti itu tapi cukup ketikan 123.000 lalu kita berikan format koma style oke berikutnya di sebelah kanannya kita akan coba untuk mengubah angka ini menjadi teks terbilang caranya adalah seperti ini kita buka file rumusnya kemudian blok semua bisa tekan ctrl A pada keyboard atau bisa juga kita blok dengan mouse dari mulai ini sampai sini jadi ctrl A atau kita blok kemudian klik kanan pada area yang di blok kemudian copy atau bisa juga tekan ctrl C pada keyboard lalu kita double klik disini di tempat yang akan kita isi dengan teks terbilang kemudian tekan ctrl V pada keyboard atau klik kanan paste gitu ya bisa ctrl V pada keyboard bisa paste saya tekan ctrl V nanti muncul rumusnya seperti ini langsung saja enter nah maka nanti muncul hasilnya seperti ini 123.000 misalnya saya ganti dengan 1.250.000 misalnya ganti lagi saya pakai angka acak 567.853.679 gitu ya nah jadi rumus ini akan berlaku atau akan bekerja jika angka yang kita ubah ke dalam teks terbilang itu berada di sel A1 nah sekarang bagaimana misalnya jika ternyata angka yang akan kita ubah ke dalam teks terbilang itu berada di sel sel A1 maka caranya seperti ini ya nah misalnya saya ketikan lagi angka disini angka sembarang saja gitu kemudian saya tambahkan lagi koma style ini koma style-nya boleh dipakai boleh enggak ya jadi boleh angka saja boleh dipakai koma style atau boleh juga ditambahkan format accounting dengan simbol rupiah nah misalnya di bawahnya saya ingin menambahkan teks terbilang seperti ini nah caranya adalah kita masuk ke file rumus tadi ini kan A1 ya nah sementara angka yang akan kita ubah sekarang itu ada di sel C11 nah jadi ini namanya sel C11 nah untuk mengetahui nama sel yang akan kita ubah cukup kita klik pada sel tersebut lalu kita lihat pada name box ini akan kelihatan namanya ya namanya adalah sel C11 sehingga tinggal kita ganti A1 jadi semua kata A1 disini kita ganti dengan sel C11 cara yang paling cepat adalah tekan ctrl H ctrl H pada keyboard nanti muncul seperti ini atau bisa juga edit kemudian replace jadi bisa ctrl H bisa ke menu edit lalu replace nah berikutnya tinggal kita isi dua parameter ini kita ingin mengganti teks A1 dengan C11 maka disini kita cukup ketikan A1 kemudian ini ketikan C11 nah jadi ini maksudnya kita mau ganti semua teks yang bertuliskan A1 diganti dengan C11 semuanya nah setelah itu tinggal klik replace all maka semua teks A1 akan berganti menjadi C11 kalau sudah tinggal close lalu ctrl A lagi lalu klik kanan lalu copy lalu kita double klik dimana tempat kita mau menempatkan rumus terbilangnya misalnya disini double klik lalu ctrl V pada keyboard lalu tekan enter maka nanti hasilnya seperti ini 1.248.700 nah kalau misalnya kita menginginkan setiap kata yang ada pada teks terbilang ini menjadi huruf kapital pada awal katanya maka caranya adalah seperti ini jadi kita misalnya ingin ini tulisannya S nya kapital J nya kapital D nya kapital dan seterusnya nah maka caranya adalah kita tempatkan kursor di cell yang ada rumus terbilangnya lalu nah disini setelah sama dengan sebelum if kita klik disini nanti kursornya aktif disini lalu ketikan proper proper kurung buka nah berikutnya tinggal kita tambahkan kurung tutup di akhir rumusnya nah kalau misalnya tampilan rumus di teman-teman seperti ini ya muncul kalau misalnya seperti ini 1 baris maka teman-teman tinggal klik pada tanda panah ini maka dia akan jadi 2 baris untuk menuju ke akhir rumus kita tinggal klik tanda panah ke bawah sampai akhir sampai mentok ya jadi sampai tidak bergeser lagi berarti ini adalah ujung rumusnya jadi kita klik di ujung rumus kemudian tambahkan kurung tutup kemudian enter maka hasilnya jadi seperti ini 1.248.700 nah jadi huruf setiap awal kata itu menjadi kapital nah oke itu untuk contoh kedua misalnya saya mau menerapkan di sheet 2 nah misalnya di sheet 2 saya punya tabel seperti ini nah misalnya sekarang saya ingin menambahkan text terbilang di bawah tabel ini misalnya saya tempatkan disini terbilang nah jadi saya ingin tulisan di bawahnya adalah seperti ini 3.125.000 rupiah yang tadi contoh tidak ada rupiahnya ya jadi dia hanya angka saja nah untuk menambahkan rupiah tinggal kita modifikasi rumusnya oke sekarang kita akan buatkan atau siapkan rumusnya caranya adalah yang pertama kita cek dulu ada di cell apa angka yang akan kita ubah ke text terbilang saya klik disini ya nah ini ada di cell E7 kolom E baris ke 7 jadi angka yang akan saya ubah menjadi terbilang berada di cell E7 berarti kita masuk rumus ganti semua tadi kan A1 ya sudah diganti jadi C11 sekarang ganti C11 menjadi E7 caranya adalah tekan ctrl H pada keyboard lalu ketikan C11 di find word diganti jadi C11 replace with diganti jadi E7 jadi ganti semua text C11 dengan E7 klik replace all close lalu klik di mana saja disini lalu ctrl A tekan ctrl A pada keyboard lalu klik kanan copy atau ctrl C pada keyboard lalu kita double click dimana tempat kita akan menempatkan text terbilangnya saya misalnya tempatkan disini jadi double click disini kemudian tekan ctrl V pada keyboard lalu enter ini baru rumus terbilang yang standar 3.125.000 nah berikutnya karena angka ini adalah angka rupiah maka saya ingin menambahkan setelah 3.125.000 ini saya tambahkan rupiah caranya adalah kita klik pada cell yang tadi sudah kita beri rumus lalu tekan tanda panah ini sampai paling ujung rumus sampai mentok ke ujung rumus sudah mentok ya nah tinggal kita tempatkan di ujung rumus klik kursor di ujung rumus lalu tambahkan dan nah simbolan ini adalah berfungsi untuk menyambungkan text atau menyambungkan kata kemudian tanda kutip spasi rupiah kemudian tanda kutip lagi kemudian enter maka nanti di ujung terbilang ada kata rupiah karena tadi sudah kita tambahkan text rupiah dalam tanda kutip ini kenapa ada spasi agar setelah kata ribu ini ditambahkan spasi lalu ditambahkan text rupiah nah berikutnya misalnya saya ingin agar text terbilang ini huruf awal di setiap katanya ingin menjadi huruf kapital seperti tadi ya maka caranya adalah tempatkan lagi atau klik pada cell yang sudah kita beri rumus lalu klik pada posisi setelah sama dengan sebelum if nah disini lalu ketikan rumus proper kemudian kurung buka nah kemudian kita tekan tanda panah ini ke bawah sampai mentok ke ujung rumus nah sampai mentok ke ujung rumus disini tinggal kita klik pada ujung rumus lalu tambahkan kurung tutup kemudian enter maka hasilnya jadi seperti ini 3.125.000 rupiah nah dimana setiap awal kata diawali dengan huruf kapital tinggal kita rapikan misalnya saya blok sampai sini margin center blok sampai sini margin center lalu blok lagi rata kiri cetak tebal cetak miring nah kemudian saya beri border ini box jadi hasilnya adalah seperti ini oke jadi saya jelasin lagi bagaimana cara menggunakan rumus terbilang ini jadi langkah pertama adalah kita tentukan dulu di cell mana angka yang akan kita ubah menjadi text terbilang contoh misalnya saya ingin mengubah angka yang ada di cell c5 angkanya adalah ini misalnya saya tambahkan koma style jadi angka yang akan saya ubah menjadi terbilang ada di cell apa ini ada di cell c5 ini c5 ya nah maka kita masuk ke rumus terbilang kemudian text yang ada di sini ini kebetulan textnya e7 berarti kita ganti e7 dengan c5 jadi caranya adalah tekan ctrl h pada keyboard ini kita tulis ini kita tulis e7 ganti dengan c5 kemudian klik replace all kemudian close maka nanti semua sudah berganti menjadi c5 lalu blok semua ctrl a klik kanan copy atau ctrl c lalu kita tempatkan dimana kita mau menempatkan text terbilangnya misalnya di sini double click lalu ctrl v atau klik kanan paste maka nanti hasilnya adalah seperti ini 1.256.400 jika ingin setiap awal katanya huruf kapital tinggal tambahkan proper di awal beri kurung buka kemudian di akhir tambahkan kurung tutup jika ingin seperti tadi menambahkan rupiah tinggal tempatkan kursor di akhir rumus tambahkan dan kemudian diikuti oleh nah ini kutip kemudian spasi kemudian rupiah kemudian kutip penutup oke saya kira cukup untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video yang lain terima kasih